Budidaya ikan Sumatra, Puntius tetrazona, atau biasa dikenal sebagai ikan Sumatra atau Tiger Bar, memerlukan perhatian khusus agar dapat tumbuh dengan baik dan sehat. Berikut adalah langkah-langkah untuk membudidayakan ikan Sumatra. 1. Persiapan kolam atau akwarium, pastikan ukuran akwarium cukup besar, minimal 80 liter untuk sekelompok ikan Sumatra. Ikan Sumatra memerlukan suhu air antara 22 hingga 28 derajat Celcius. pH ideal untuk ikan Sumatra adalah antara 6075. Gunakan sistem filtrasi yang baik dan pastikan air teroksigenasi dengan baik. 2. Pemilihan indukan, pilih indukan yang sehat, aktif, dan memiliki warna yang cerah. Sebaiknya memelihara beberapa ekor ikan jantan dan betina untuk memastikan keberhasilan pemijahan. 3. Proses pemijahan, siapkan tempat pemijahan dengan substrat seperti tanaman air atau bahan sintetis untuk tempat ikan bertelur, naikkan suhu air sedikit, sekitar 26 hingga 28 derajat Celcius, dan pH menjadi lebih asam, sekitar 6-5, untuk merangsang pemijahan. Pantau ikan secara rutin. Biasanya ikan jantan akan mengejar betina dan memijah di pagi hari. 4. Perawatan telur dan larva, setelah pemijahan selesai, pindahkan indukan agar tidak memakan telur. Telur akan menetas dalam 24-36 jam. Pastikan air tetap bersih dan teroksigenasi. Setelah larva menetas dan mulai berenang, berikan pakan yang sangat halus seperti infusoria atau kuning telur rebus yang sudah dihaluskan. 5. Pemeliharaan anakan, setelah beberapa hari, berikan pakan yang lebih besar seperti naupli, artemia, atau pakan serbuk. 6. Lakukan penggantian air secara berkala untuk menjaga kualitas air. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, Anda bisa sukses dalam budidaya ikan Sumatra. Selalu perhatikan kualitas air dan kesehatan ikan untuk hasil yang optimal. 7. Kualitas air dan kesehatan ikan